PEMBICARA 1 Meningkatkan minat masyarakat Pulau Dewata, menggunakan sarana transportasi umum, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan akan merombak total terminal tipe Amengwi Badung, Bali. Dengan anggaran dana mencapai 35 miliar rupiah, Rehab Terminal Bas terbesar di Bali ini akan digarap selama 2 tahun hingga 2021 dengan prioritas perbaikan fasilitas penumpang di dalam terminal. Kepastian mengenai perombakan terminal tipe Amengwi Badung, Bali ini disampaikan Direktur Prasarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan Darat Muhammad Rizal Wasal saat melaksanakan monitoring proyek padat karya di terminal setempat. Modernisasi terminal dan angkutan publik merupakan terobosan baru dalam pola transportasi makro sehingga masyarakat tertarik menggunakan transportasi umum dibandingkan memakai kendaraan pribadi saat pepergian. Perombakan akan diutamakan pada perbaikan pelayanan dan keindahan terminal meliputi sejumlah fasilitas di dalam terminal, mulai dari lobi terminal pintu keluar hingga ruang tunggu penumpang. Keberadaan terminal nantinya dibangun bukan saja sebagai tempat keberangkatan dan kedatangan penumpang, tapi juga akan dirancang menjadi wahana yang dapat memfasilitasi karya kreativitas anak muda di Bali. Kedepannya, terminal Mengwi juga akan disulap menjadi semacam pusat seni dan oleh-oleh yang memajang beragam kerajinan khas Bali. Melalui perubahan paradigma tersebut, masyarakat khususnya generasi muda diharapkan akan lebih tertarik menggunakan transportasi publik. Kedepan juga, pariwisata Bali diupayakan dapat semakin meningkat dengan dukungan fasilitas dan sarana yang bisa menarik kunjungan wisatawan melalui jalur transportasi darat. Rencananya, perombakan terminal Mengwi dikerjakan secara bertahap selama dua tahun, yaitu tahun 2020, direalisasikan anggaran sebesar 15 miliar rupiah dan sisanya tahun 2021 dengan anggaran 20 miliar rupiah. Terkait penataan bagian depan terminal Mengwi, Kementerian Perhubungan merencanakan menggandeng investor dari luar sebab sebagian besar pengembangan terminal di Indonesia banyak dibantu oleh pihak ketiga. Selain itu, Kementerian Perhubungan juga mendorong pengelola terminal bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk transportasi online untuk memudahkan masyarakat mengakses transportasi murah di era kemajuan digital saat ini. Nah, hari ini, kita akan melakukan pembersihan di ruangan, di terminal Mengwi. Terminal Mengwi saat ini sedang akan kita rehab ya, selama dua tahun, dengan anggaran lebih kurang 35 miliar, tahun ini turun 15 miliar. Ya, hari ini sudah melihat seperti apa ke depan. Nah, ini informasi dari rupaan dana untuk persis-persis. Tadi kita sudah lihat, memang, kalau kita akan menjadi indah, akan menjadi indah, akhirnya selainnya akan lebih baik, terminal lebih bersih, lebih terlihat dari operator. Nantinya tadi saya harapkan bahwa kita ingin, ingin menjadi misius. Bahwa terminal itu, orang nanti akan ke terminal nih. Tapi bukan hanya untuk berpergian. Memang untuk bekerja di sini, bekerja di sini, mendapatkan sesuatu yang bermanfaat ke keluarganya di sini. Yang mudah-mudah bisa berkaryakitas di sini. Nanti sini ada walking space, tempat yang bersama untuk bekerja. Kita siapkan fasilitas internet yang tinggi, kecepatannya gitu ya. Saya akan teman-teman berkarya. Nanti kita tadi sarapan juga, nanti ada fasilitas menjadi pusat seni di sini kali ya. Bisa nanti ada sebagai seni tari, seni budaya, seni kerajinan, di sini banyak. Jadi pada saat orang sampai, kalau ke terminal, mau naik bus atau turn bus, dia harus melewati dulu wilayah itu tuh. Karena ada pengarian, seperti itu. Jadi dia ada sesuatu yang ingin tertarik, wah besok saya buku. Nah di sini atau saya akan belajar di sini, akan seperti itu. Sukur-sukur, nantinya bisa jadi pusat titik awal keberakatan wisata dari sini. Jadi sebuah wisata yang masuk, memang bingung kemarin. Tengok dulu, wajahnya Bali seperti ini. Mau kemana adanya di sini? Ini masuk balik dari garap. Ini masuknya, dari garap. Itu sama seperti nanti kita siapkan di jobnya seperti itu. Begitu masuk, masuk terminal dulu. Mau kemana, tinggal baca di terminal. Terima kasih. Ini mas... Intinya sesingkat-singkatnya, tidak sesama kata-kata. Tuhan-tuhan gitu. Siap lah ya nih 24 jam. Kalau nanti itu bagian usaha.